Komika Marcel Widianto diperiksa sebagai saksi atas penyebaran konten pornografi tersangka Dea OnlyFans. Sebelumnya dalam penyelidikan, Dea menyebut Marcel telah membeli 76 konten pornografi secara langsung dari Dea. Dan berikut laporan Vito Erlangga dari Polda Metro Jaya. Ya baik pemirsa, dapat kami laporkan bahwa Komika Marcel Widianto memenuhi panggilan di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada hari ini terkait dengan kasus penyebaran konten pornografi yang menyeret tersangka Dea OnlyFans. Marcel Widianto diperiksa sebagai saksi dan hadir di kantor di Treskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.57 waktu Indonesia Barat atau sesuai dengan jadwal pemanggilan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya yang dilakukan atau dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimungkinkan pada hari ini Polda Metro Jaya akan memeriksa Komika Marcel Widianto terkait dengan keterlibatan serta perannya dalam melakukan penyebaran konten pornografi yang melibatkan Dea OnlyFans. Yang mana dalam berita acara sebelumnya Dea OnlyFans atau Gusti Ayu Dewanti menyebutkan bahwa Komika Marcel Widianto telah membeli konten yang konten pornografi yang dia jual secara langsung yaitu sebanyak 76 konten. Maka dari itu dari pihak di Treskrimsus Polda Metro Jaya rencananya hari ini yaitu memeriksa Marcel Widianto apakah Marcel ini juga ikut melakukan penyebaran atau hanya sebagai konsumen dari video yang dijual belikan oleh Dea OnlyFans. Kita sama-sama menunggu terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan Polda Metro Jaya pada hari ini. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Pandu Brio Aji, Yildan Aulia, Ainyus, melaporkan.